Sebuah toko grosir di Madiun kecolongan uang jutaan rupiah. Dari rekaman kamera pengawas, sang kasir menyerahkan sukarela uang dalam loketnya yang diduga pelaku menghipnotis korban. Uang jutaan rupiah dari loket toko grosir di kota Madiun, Jawa Timur ini tiba-tiba ludes. Dari rekaman kamera pengawas, sang kasir secara sukarela menyerahkan uang kepada dua orang warga asing. Diduga dua pelaku asing ini menghipnotis korban. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu membeli minuman ringan dari toko tersebut. Saat mengeluarkan uang, pelaku seperti memunculkan gerakan tertentu. Dan seketika, korban menyerahkan sejumlah uang dalam loket. Modelnya seperti orang Arab, maksudan. Yang satu tinggi, besar, yang ceweknya jibab, panjang. Dia seperti ini, nggak terlalu mencurigakan, seperti pembeli biasa. Tapi bicaranya, bicara biasa asing. Bonus pencurian dengan hipnotis oleh warga asing ini tercatat telah beberapa kali terjadi di Madiun. Polisi masih memburu para pelaku. Hendra Serakas Tiawan melaporkan untuk NET.